Ini kan mbak, ini sejuta kan? Jadi kita bagi. Awak 600, kalian serap 100-100. Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Serial Ramadan, para pencari Tuhan alias BPT, kini segera memasuki tayangan jilid ke-15 setelah 15 tahun menemani waktu sahur kalian. Serial ini mampu bertahan selama belasan tahun berkat rekornya sebagai program Ramadan dengan rating tertinggi sepanjang masa belum terkalahkan. Sejak jilid pertama tayang pada 2007 lalu, sejumlah pemeran terus hadir dan bersinar. Ada yang bertahan, ada pula yang tergantikan oleh pemain baru. Yuk simak generasi pertama para pemerannya pada konten, kabar terkini para pemeran sinetron para pencari Tuhan jilid awal. Udin Nga Nga Berkat memerankan karakter Hansip bernama Sulfikar Baharudin, di serial ini pria kelahiran 1965 ini makin dikenal publik setelah sebelumnya hanya kebagian peran figuran tanpa dialog. Setelah PPT, ia juga sempat bermain dalam film Get Married 2 dan serial TV Tendangan Simadun. Penampilannya tak banyak berubah. Di usia kelima puluh enam tahun, ia masih tetap enerjik dan selalu bikin ulah saat memerankan karakter Bang Udin di serial keempat belas PPT. Asrul Dahlan Memerankan karakter Asrul, ia adalah sahabat dari Bang Udin yang biasanya kompak memicu masalah. Tak hanya di depan kamera, Asrul dan Udin juga menjalin persahabatan di dunia nyata. Karir Asrul melejit setelah serial ini. Ia sudah membintangi belasan film dan serial TV termasuk serial terbaru Para Pencari Tuhan. Asrul yang kini berusia 50 tahun juga tak banyak berubah. Ia baru saja menyelesaikan syuting film terbaru Hijaiya Cinta. Muhammad Akri Dikenal sebagai komedian yang tergabung dalam grup Lawak Patrio, Ia kemudian undur diri sebagai komedian dan fokus berdakwah. Termasuk menerima tawaran berekting dengan slot pemeran yang tak jauh dari misinya sebagai pendakwah. Selain menjadi Ustadz Ferry hingga 11 musim, Akri juga berekting di serial Cinta Fitri dan banyak jalan menuju Roma. Akri kini telah berusia 52 tahun. Penampilannya selalu segar dan religius. Selain berdakwah, ia juga disibukan dengan kegiatan beternak kerbau, kambing, dan itik serati. Arta Ivano Bantan penonton bayaran Arta Ivano debut lewat serial ini dari season pertama hingga 11. Ia pun memiliki banyak karya dengan tema serupa semisal Ustadz Fotokopi. Di sinetron PPT, ia berperan sebagai Kalilah, keponakan Pak Jalal yang naksir azam. Wanita 39 tahun ini masih aktif berekting dan juga menjadi instruktur yoga. Penampilannya selalu trendy dengan hijab gamis. Saskia Adyameka Saskia Adyameka sukses memerankan karakter utama ayah, istri azam, dan menjadikannya sebagai salah satu aktris terpopuler di era 2000-an. Ibu lima anak ini sekarang sudah jarang tampil di layar kaca. Ia fokus berbisnis serta mengurus keluarga. Tampilannya selalu sporty dan casual di usianya yang ke-34 tahun. Agus Kunchoro Sukses memerankan karakter azam suami ayah? Nama Agus Kunchoro terus eksis karena kepiawayannya berekting. Memerankan toko azam, saat ini Agus Kunchoro masih aktif berekting di layar kaca dan layar lebar. Ia misalnya memerankan karakter sarkum di serial dunia terbalik. Meski sudah berusia 50 tahun, penampilannya masih awet muda. Hal itu berkat hobinya berolahraga sepeda dan jogging bareng keluarga. Trio Bajai Trio grup lawak Bajai yakni Melki, Aden, dan Isa masing-masing memerankan karakter utama Chelsea, Barong, dan Juki. Ketiganya adalah mantan pesakitan yang berusaha bertobat. Ketiganya terus bertahan hingga season 10 dan masih meramaikan jagad hiburan tanah air hingga kini. Melki misalnya kini fokus membuat berbagai konten menarik bersama sang istri di channel Youtube Rumah Canda Melki. Sementara itu Aden Bajai tengah menikmati perannya sebagai seorang penyiar radio dan menjajal dunia politik. Adapun Isa Bajai juga tampak masih menekuni dunia komedi. Ia juga aktif mengasuh channel Youtube kuliner. Walau sibuk, mereka masih tetap kompak dengan kegiatan olahraga hingga liburan bareng. Deddy Miswar Selain menjadi pemeran utama, Deddy Miswar adalah produser sekaligus sutradara PPT. Tak cuma memerankan karakter Jack, dalam jeli tertentu, ia juga menjadi naga nonar hingga husin tabiat. Selain hadir terus sepanjang jilid, aktor serbabisa 66 tahun ini masih terus aktif berkarya. Belakangan mantan wakil gubernur Jawa Barat ini juga menggarap sejumlah film dan sinetron dan mendirikan sekolah akting. Beberapa pemeran PPT dapat bertahan dari jilid pertama hingga jilid ke-15 mendatang. Beberapa yang lain tergantikan oleh karakter lain dalam jilid terbaru. Pada jilid ke-15 yang tayang di tahun 2022 mendatang, Deddy Miswar menyebut, Jika 70% pemerannya adalah pemeran yang baru kali pertama hadir. Semoga saja dengan kehadiran para pemeran dan karakter baru, para pencari Tuhan tetap jadi serial pendamping waktu sahur terbaik. By the way, siapa nih yang punya nostalgia dengan musim awal tayangan ini? Tulis opinimu ya di kolom komentar. Sekalian pencet opsi like dan share video ini sampai ketemu di edisi terbaik lainnya. Bye!